Setiap saat, kita bisa berhubung, dan kami mengapresiasi itu. Jadi, yang dibicarakan berkenaan dengan kehidupan politik ini. Jadi, kalau tidak laku, itu tidak laku? Nah, jadi pembicaraan tadi masih secara makro, secara ujung, tapi untuk menyamakan semangat kita bagaimana sistem politik kita ke depan lebih baik lagi, lebih berdesain dengan lebih baik lagi. Tadi digambarkan begitu banyak undang-undang, begitu banyak pengalaman yang lalu-lalu, sehingga semua memberi pandangan, dan ini akan terus bergulir. Jadi, tadi baru diskusi umum saja untuk berbagi informasi. Kami memberi informasi, beliau memberi informasi, dan saya kira ini akan komunikasi menjadi baik. Diskusi umum itu berarti menyantung dengan naik sederhana parkol, mengunakan keadaan, dan juga langsung keingkatan. Ya, karena Pak Mendagri ini kan, pukusinya kan pembina politik dan partai politik. Tentu itu yang dibahas tadi. Kami membahasnya banyak sekali, mulai dari evaluasi, pilfes, cekilat serentak, kemudian pilkada, dan bagaimana nanti pilkada ke depan ini. Jadi bertukar, bertukar informasi. Begitu juga dengan partai politik. Bagaimana ke depannya sudah lukai lagi, sehingga tersupport dengan YF. Saya kira begitu. Tadi belum bicara Omnibus Law-nya, tapi tergambarkan input dan output undang-undang yang ada, yang melibatkan dalam sistem politik kita ini yang banyak sekali. Banyak sekali. Mulai dari lembaganya, prosesnya, outputnya, dan seterusnya. Misalnya undang-undang MD3. Sekarang tinggal MD2, karena di yang satu sudah dipanggil ke TVN. Saya kira gitu. Tadi banyak sekali. Ganti-ganti, ganti-ganti.